Hai Assalamualaikum guys ketemu lagi di channel Lina Pajoka kali ini aku akan mengantar mertu aku guys ke klinik mata Hasanuddin yang berlambat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan pandang-pandang kecematan Sombol kebupaten gua ini aku arah dari pasar sungguh penasah dan kebupaten gua ya guys kuara ke Makassar kali ini lagi hujan guys jadinya kita harus naik mobil karena matanya ke nomor 2 eh masih ini belum bisa kena air karena kemarin kan operasinya guys ya jadi hari ini harus kontrol lagi ini kantor Adira ya guys yang ada di pandang-pandang kabupaten gua selamat menikmati ini nih kayaknya kompleks kodim ya guys kompleks kodim pandang-pandang kalau ini nih kodim pandang-pandang guys yang tadi toko konteksnya aslamanya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iki lokasi klinik pemata Hasanuddin ini berada di peluran pandang-pandang sebelum rumah makan cang kuning yang sudah terkenal itu guys sejurusan dengan rumah makan cang kuning nah bentar lagi kita sudah nyampe guys kali ini aku bersama anak gadisku dan yang duduk di depan mama mertu aku guys nah tuh kliniknya sudah kelihatan guys yang warna putih ada labang-labangnya sebelum aku lanjut yang belum subscribe silahkan klik tombol merah di bawah ini ya guys dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari Lina Pajokka alias video terbaru dari Lina Pajokka oke Lina Pajokka Klinik Mata Hasanuddin atau Hasanuddin A. Klinik berada di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pandang-Pandang Kejamaatan Sombaupu Kabupaten Blok Ravingsi Sulawesi Saat Di awal bulan September Masyarakat Kabupaten Blok khususnya peserta JKN TIS kini dapat mendapatkan pelayanan kesehatan penambahan kesehatan penambahan fasilitas kesehatan ini untuk memenuhi kebutuhan peserta JKN KIS dan juga sebagai bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta penandatangan memperjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Makasar dan Klinik Mata Hasanuddin 2 tersebut dilakukan langsung oleh Grace T. E. L. Borobodin selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makasar dan Direktur Klinik Mata Hasanuddin Miftahul Akyat Labin pada Senin 26 Agustus di kantor BPJS Kesehatan Jalan Andi Pangeran Petarani Makasar Grace T. menambahkan bahwa penambahan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di wilayah kerja Cabang Makasar bertujuan untuk menjaga pelayanan kepada peserta JKN KIS tetap berjalan lancar dan optimal khususnya di wilayah kerja Cabang Makasar ia pun berharap dengan adanya penambahan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan ini maka program JKN KIS dapat terus berjalan dengan optimal dan peserta dapat berobat dengan muda dan nyaman maaf ya guys aku tidak perlihatkan suasana di dalam kantornya ya dalam ruang pemeriksaan karena ada larangan ya untuk mengambil gambar jadi aku cuma memperlihatkan bagian bawahnya saja pada kalian berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Makasar sampai dengan bulan Juli 2019 tercatat ada 354 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas 123 puskesmas 106 klinik pertama 61 dokter kraktik perorangan dan 27 dokter gigi perorangan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan di wilayah kerja Cabang Makasar serta 48 fasilitas kesehatan berjalan tingkat lanjutan yang terdiri atas 43 rumah sakit dan 5 klinik utama serta 29 apotek dan 14 otak 32 dan 14 otak untuk membaiki kemampuan kemampuan serta adalah kuning kesehatan yang berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan dan penyakit mata oke guys sekian dulu ya video aku kami ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lina pajoka selamat menikmati